Hai assalamualaikum selamat malam temen-temen ini malam minggu saya sama Mas Agus daripada gabut muter-muter ini temen-temen karena di rumah enggak ada adik-adik ada itu ada acara LDK di sekolah nah LDK itu latihan dasar kepemimpinan temen-temen iya nggak jadi peserta ya tapi dia jadi panitia daripada gabut nih kita jalan-jalan iya muter-muter melihat suasana kota kudus yang udah normal banget nih di malam minggu Oke ikutin terus teman-teman ya ini pentol namanya nah ini pentol daerah pentol nih ada ininya apa itu ya patung ini habis mahrib persis temen-temen eh langitnya lumayan mendung ini dari arah Barat tuh ada petir juga oke jalan kita lewat sekolah adik Pak coba Pak mau lihat ada apa aja itu ini rame banget malam minggu nah ini nah komplet ini Pak tapi belum rame karena nah abis mahrib persis ini nah abis mahribas Sekolah hati, semoga Mas Merah. Sekolah hati, semoga Mas Merah Sekolah hati, semoga Mas Merah Nah ini SMP3, kalau hati SMP2, sebelah SMP3 ini ada S, ini kita pernah kesini kan Pak? Ini ada S hardware, ini ada kantor pos juga. Sebelah kantor pos apa Pak? Kejaksaan. Ini kan kantor pos, sebelahnya ini kejaksaan. Sebelah kirinya ini telkom. Nah ini ada kodim juga di pusat kota. Sampailah kita di alat-alat. Ini ada seopresi juga. lewat belakang belakang Mall Ramayana kemana ini Pak puterin Hai simang 7 Hai nih teman-teman dari depannya kayak gini Oh ini hidup hidup tapi ada yang mati nah ini ada tulisannya selamat datang simpang wiki yang baru ini belakangnya ekspedernya ini masih agung baru ya ini Masjid Agung Kudus ada towernya ini itu wakil apa Pak Darul Quran ya Pak ya ini komplek orang-orang Arab teman-teman jadi ini para habaib banyak tinggal di sini ya kalau pas ada acara pengajian macet total sini teman-teman ditutup ditutup ya karena biasanya kalau pas hari apa gitu malam pesan Islam gitu para habaib kan mengejar apa kok ada acara pengajian-pengajiannya gitu di depan kita toko itu teman-teman bahan roti CMC namanya lewat mana menara ini menara oke kita lewat menara teman-teman kita lihat menara di malam hari teman-teman tidak ada tujuannya teman-teman maaf ya ya ini emang konten gabut teman-teman teman-teman mau beli tolak angin buat persediaan aja sih oke kita sampai nah ini namanya daerah demaan temen-temen yang banyak habib-habibnya gitu biasanya kalau hari tertentu gitu ada pengajian sini udah penuh ditutup nih ini kayak gini ini ada apa ya Masjid atau Musola ini depan ntar ntar disitu ada itu sekolah taman siswa teman-teman itu Mas Agus lagi bayar kelihatan ini udah kelihatan mulai rame kok gelap ntar aku cerai dulu nah ini udah selesai Mas Agusnya cuma beli tolak angin beli tolak angin iya buat persediaan oke kita pulang deh ke pulang jalan-jalan maksudnya soalnya ini teman-teman musiknya ini enggak tentu panas hujan pakai hujan jadi untuk daya tahan tubuh harus pakai teman-teman kita tolak angin kita tadi siang panas banget tapi grimes temen-temen aneh cuacanya emang oke kita jalan ke menara ya bentar sih pak bentar nah ini temen-temen kita udah jalan ini udah masuk kompleks sekolah Islam teman-teman ini sekolah Islam semua teman-teman bodoh sekolah Islam tandanya kita udah deket sama menara teman-teman yang mau apa namanya anak-anaknya mau sekolah di kudus ini salah satu referensi sekolah Islam terbaik di kudus juga nah ini kita belok kiri ke jalan sunan oh ke sunan kudus makam sunan kudus atau menara kudus teman-teman nah ini dari gerbangnya ini gerbangnya bentuk menara ini ada footcourt ini nanti teman-teman lihat ya ini di bangunannya kanan kiri ini bangunan tua semua ini bangunan zaman dulu teman-teman bisa dilihat ini bangunan kuno ya ini yang kanan ada yang bagus nah ini ini kiri ini kuno teman-teman ini kanan juga nah jadi bangunan ini dipertahankan sampai sekarang teman-teman boleh direnovasi ya kan pak iya karena itu udah salah satu cagar budaya kota kudus nah ini kanan bel ini teman-teman kayak benteng oh ini oh rame teman-teman kalau kayaknya rame atau rame penjual ya penjual juga ada banyak karena ini udah mulai banyak peziarah bel ya itu udah kelihatan atapnya walah rame tenang ini ya mama biar biar tahu teman-teman tahu kudus tuh kayak apa kalau malem gak gini oh bapak malang enak nih ya ini peziarahnya udah normal-mal banget nah ini menara kudusnya bentar bentar gitu aku gae tamil ini ada peziarah ya udah ini temen-temen tuh banyak ya oh ini kan habis sholat narip juga yuk masnya baru foto maaf oh ada orang foto masnya baru foto oke nah ini para peziarah ini luar kota semua temen-temen nah ini luar kota semua nah itu pintu masuknya ada yang tunjukin pintu masuk ke makam gitu nah itu pintu masuk nanti kita masuk-masuk lagi gitu setelah setelah gerbang ini ada gerbang lagi gitu temen-temen ini banyak penjual ini sebelah kanan kiri ini penjual nih penjual khas eh oleh-oleh khas udus ini ini centra kampung menoro kepalah antres mulai Liga 1 nih nih langganannya Mbak Irma apa ke agen kurma kurma banyak disitu temen-temen jenisnya macem-macem nah ini parkiran nih kalau yang mobil parkirannya sini ini rame tuh parkirannya luar kota semua itu temen-temen nah itu ada else juga nah ini sebelah kiri aduh peteng Pak sebelah kiri ini itu temen-temen kelenteng nah ini kelenteng kelenteng kalau yang tadi kita lewatkan menara ada masjidnya nah itu mencerminkan toleransi antar umat beragama temen-temen di kabupaten kudus iya di kabupaten kudus jadi mereka saling beribadah temen-temen tapi tanpa agak krisis sama sekali padahal saling bilaikan Pak penara kudus masjid al-akso kudus dan konten itu pertengkapan kenapannya lupa ini kudus ini kudus city walk cuma dimatikan lampunya konsepnya mau mirip-mirip sama Malioboro Terima kasih. 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 Terima kasih.